Assalamualaikum Sobat 1 Hobi bertemu kembali dengan saya hari ini tanggal 30 Juni 2021 pada kesempatan hari ini saya akan membuat tutorial cara menanam batang serut pada video sebelumnya saya membuat tutorial cara menanam batang asam jawa pada waktu itu tanggal 18 Juni 2021 saya menanamnya tanggal 18 Juni 2021 12 hari Alhamdulillah sudah tumbuh tunas ini sudah tumbuh tunas kemudian disini sudah tumbuh tunas bahan yang disiapkan sangat sederhana sekali kawan-kawan yaitu batang serut ini saya mencarinya kemarin kemudian saya bersihkan saya sikat supaya hama dan jamur tidak melekat kemudian lem kayu yang punya untuk salep kambium lem kayu kemudian berambang atau bawang merah yang pertama sekali kita lakukan yalah kita oleskan lem kayu sebagai salep kambium kita oleskan sampai merata fungsinya untuk mengurangi penguapan nutrisi ataupun kambium yang ada pada batang tidak menguap dan keluar dalam bentuk tunas kemudian pada batang bawah kita oleskan sengaja kita buat keratan disini fungsinya apabila batang bawah nanti mengalami kebusukan tidak merembet ke atas dan untuk mempercepat tumbuhnya akar kemudian kita oleskan bawang merah sampai merata dan merasap pada batang usahakan merata setelah sudah merata dan merasap kemudian kita masukkan ke dalam pot yang berisi tanah dan di dalamnya sudah ada nutrisi kemudian kita tancapkan usahakan jangan sampai goyang tujuannya apabila tumbuh akar tidak mengalami stres kita tambah kembali selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita siram air kita siram air kemudian kita sungkup harus rapat ya teman-teman ya supaya tidak ada udara yang masuk ini agak kita longgarkan supaya nanti kalau tumbuh kita langgar Biarkan ya, nanti kalau biar tumbuh tunas, biar tidak kehalang dengan plastik. Setelah ini kita simpan, usahakan batang ini tidak goyang. Nanti kalau setelah 2 atau 3 minggu tumbuh tunas, biarkan. Jangan sampai itu cuma sisa-sisa kambiyo, usahakan nanti kalau bercabang, banyak, baru dibuka. Yang bisa kami sampaikan tentang tanam stek serut, mungkin sobat-sobat satu hobi bisa mencobanya. Semoga berhasil. Terima kasih. Terima kasih.